Halo semuanya, saya David dari TheMateSchool Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk membuat konten agar ketengah secara vertikal Baiklah teman-teman, disini saya sudah punya file bernama index.html Kita langsung buat strukturnya saja Saya berikan disini vertikal Lalu kita buat satu div Misalnya dengan nama kelas container Lalu di dalamnya ada div kelas box Selanjutnya kita buat CSS Pertama kita buat tag style dulu Di dalamnya kita panggil titik container Lalu ada titik box Di dalam container ini Saya mau buat dia ukurannya 500 Saya berikan width 500 Pixel Lalu height 500 pixel Si box ini kita buat dia lebih kecil ya Misalnya 100 pixel Untuk widthnya dan heightnya Ini teman-teman Saya buat jadi 100 Ini juga 100 Lalu masing-masing kita berikan warna yang berbeda Background color Gray misalnya Lalu disini juga Background color Green Saya simpan Lalu kita tampilkan di browser Hasilnya akan seperti ini teman-teman Disini kita akan menggunakan Property position Yang ada dalam CSS Di mana position ini Dimana position ini Akan saya gunakan Seperti pada umumnya Untuk pembungkusnya Kita berikan position Relatif Lalu Untuk childnya Saya berikan position Absolute Dan di absolute ini Tentu kita akan mengatur Posisi Boxnya ya teman-teman Misalnya saya ambil dari top 100 Pixel Lalu Dari left 100 pixel Kita lihat hasilnya Ini saya refresh Nah maka jaraknya Dari atas ini 100 pixel Dari kiri dia juga 100 pixel Sekarang kita akan coba Buat dia ke tengah Ini saya ganti menjadi 100 Maksudnya 50 Persen Dan untuk leftnya Disini saya biarkan dulu 100 100 pixel Saya akan save ini Lalu kita lihat hasilnya di browser Nah hasilnya akan seperti ini teman-teman Dia 50% berarti dia ada di tengah-tengah Di batas ini teman-teman Sekarang kita akan coba naikkan dia Sebesar 50% Jadi dia berada benar-benar di tengah Dari tinggi kontainer ini Untuk memberikan Atau menggeser objek Ke atas Sebesar 50% Atau setengahnya Berarti kita menggunakan Property Transform Di transform ini ada yang namanya Translate Y Translate Y ini Kita berarti Akan menggeser secara Vertikal Karena kita mau ke atas Berarti kita harus Memberikan minus 50% Coba saya lihat sekarang Nah begini teman-teman Dia ada bergeser Setengah Dari Luas kontennya ini ya teman-teman Baiklah teman-teman Dengan begini kita bisa Membuat semua objek Apapun itu Berada di tengah-tengah teman-teman Baiklah itu saja untuk video kali ini Sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih